Intro Hai guys, tanggal 19 Juli 2018 Gue berkesempatan untuk datang ke Google Singapura Jadi di vlog ini isinya semua tentang Google Singapura Seperti apa? Nonton aja boi, oke? Hi guys, jadi gue lagi di kantor Google di Singapura Ini temenin semua mba-mba kece Aku lajar mba lagi Mba-mba high bis Ini mba Ririn atau Kak Ririn yang ngurusin segala macem YouTube gue Dian nih, kalau mau sukses di YouTube, tanya dia Lalu meluain, bener, asli Oke guys, jadi gue bakalan keliling di kantor Google Jadi kalian bakalan lihat vlog ini, isinya semuanya tuh kantor Google Nih gue bareng sama Regi juga Tuh Regi, Regi, tuh Regi juga Jadi kita bakalan rame-rame jalan dulu Halo, apa kabar? Baik Kok kaku gitu ya? Apanya? Kitanya? Enggak dong, enggak boleh kaku Oh iya, enggak boleh kaku Jadi kita mau ngapain? Di sini mau tiduran Oh di sini ya? Makan gratis Tiduran Tiduran Terus main game Main game, terus jalan-jalan juga Iya, jalan-jalan Enak dah hidupnya Enak dah Ya, pokoknya ke kantor Google itu enak dah Enggak usah ngapain Nah, mau ngapain juga terserah lu di sini ya? So guys, kita bakalan jalan-jalan dulu, oke? Nih, gue ngasih unjuk juga Kalau misalnya kantor Google itu luar biasa banget di Singapurnya Lihat di luar Itu udah taman Tamannya tuh gede banget Ya, emang kamera gue gak cukup untuk ngambil semuanya sih Ya, maaf dah guys ya Jadi kalau misalnya ada gue, pemandangan yang gak ada Kalau misalnya gak ada gue Kalian bisa lihat pemandangannya Tuh, ini taman lu guys Beelas ada Tuh, lihat tuh Eh, dan Mantap ya VR tuh, VR ya Ada green screen-nya juga lagi guys Mantap nih setup-nya Rek, bikin rek Guys, ini keren ya Ini tulisannya search nih ya Search Gak apa-apa Gak apa-apa Wih, dari sudut yang berbeda itu kata-atanya berbeda guys Mantap ya Ini lihat guys, ini keren dah Keren banget Ini logo Youtube Dari Motherboard Lihat, lihat ya Tuh, ini alat ya Tuh Oh my god Kalau ada jauh Uh Samping Uh Motherboard Iya, Motherboard Nah, jadinya kayak gini nih Keden Eh, ada lagi Hahaha Demio Demio Ada ruangan untuk tempat tidur disini Ayo dong, sama tempat aku buat pijet Wih, sama salon Oke, lu jadi awas gua aja dah Kantor yang ada salonnya emang google doang dah Setahu gua ya, liat nih Salon Mbak, mau nyalan mbak Mbak, mbak Mbak, sini mbak, mau nyalan mbak Belum jamnya ya Oh, belum jamnya ya Terus lihat nih guys Tempatnya enak-ngat Beuh, sadap Kalo duduk disini Aduh Padahal gak biasa aja Hehehe Tapi tuh, ini mungkin Karena suara-suara air gitu Kalian lebih bisa relax Kalo gue sih kayak gitu Disini juga ada tempat massage nih Massage room Jadi kalo misalnya kalian capek langsung disini aja Tuh Makanya kerja di google Usaha yang bener tuh Ini kayak mbak satu ini nih Di tepari massage nih Heheheheh Masage doang deh Nah sebenernya guys Gue ke kantor google ini Bukan cuma mau jalan-jalan doang Tapi, gue mau ngejelasin ke kalian Ada aplikasi barunya youtube Yaitu youtube go Yang berguna buat kalian Atau buat kalian yang mau hemat kuota Segala macem sebenernya Ntar gue bakal ada Untuk Tanya jawab sama Apa sih yang pernah menjawab youtube go nya Oke Stay tuned disini Ini informasi penting banget buat kalian Oke I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Then hang around and wear you Belakannya doang Oh ya cakep Cakep Oke langsung bahas Youtube gue nih Kak Katanya Youtube Go dan Youtube bedanya apa sih? Nah jadi kita kan sama ini ada Youtube ya Nah terus kita tuh kan sering banget tuh interview kayak users di negara berkembang Dapet banyak banget masukan-masukan kayak misalnya Aduh kadang kita mau banget nonton Youtube, nonton banyak video, tapi kuotanya mahal Bener Batas ya kan, fakir-fakir kuota banyak banget Sama kayak saya Baru gue mau nanya Terus abis itu akses internetnya lambat kadang-kadang Atau katanya ga ada sama sekali ya kan Terlebih lagi yang di daerah ya Terlebih lagi yang di daerah bener Nah makanya kita tuh menciptakan Youtube Go Supaya users tuh bisa download, bisa nonton, dan bisa sharing video sambil kontrol kuota kamu Wih bisa download, bisa sharing juga Jadi yang download satu aja yang punya kuotanya Ntar sih tinggal sharing Tinggal sharing gitu ya Lebih enak gitu Terus selain itu Kak, ada keunggulan lain ga sih? Kenapa? Misalnya gue nanya lagi Kenapa? Kan ada udah di Youtube nih Kenapa Youtube Go ini telat? Kenapa Youtube Go ini telat diuncurkan? Lebih banyak terlambat tapi masih datang Wah bener juga! Bener pemirsa Engga Jadi sebenernya Youtube Go tuh keunggulannya sebelum kamu nonton atau download Kamu tuh bisa pilih kualitas video Jadi bisa pilih dulu kuota yang mau dipake tuh berapa Kalo kuotanya udah mepet, bisa pilih kualitas dasar soalnya kuotanya jauh lebih rendah Terus aplikasinya tuh ringan banget, ga sampai 10 MB Jadi abis itu waktu misalnya sebelum kamu nonton atau sebelum download kan bisa pilih tuh Bisa liat cuplikan juga Oh jadi kita bisa preview dulu videonya seperti apa gitu ya? Preview ya bener Oh mantep sekali Dan rasanya tuh ringan Jadi sebelum kamu investasi kuota tuh bisa cek dulu gitu Kira-kira suka ga ya videonya? Oh jadi kita bisa ngecek kualitasnya tuh seperti apa dulu guys Jadi Seperti tadi Kak Andina bilang Ada kualitasnya tersini Biasanya kalo misalnya di Youtube kan 10,80, 7,20 Itu Bahkan bisa dikurangin lagi Karena kuotanya bakalan kepress banget Kecil banget Buat kalian yang mau nonton Di Youtube itu bisa subscribe? Di Youtube Go bisa ga? Nah itu dia Nah jadi sebelumnya kita tuh dapet banyak banget masukan Sebelumnya kan ga bisa subscribe di Youtube Go Oh iya Banyak nih kreator-kreator sama user Kenapa sih kita ga bisa subscribe? Kita kan mau ikutin channelnya A, B, C Mau update Nah makanya sekarang Kita mau announce kalo kita tuh udah menciptakan fitur subscribe di Youtube Go juga Oh ada juga di Youtube Go Jadi subscribe di Youtube Go, subscribe di Youtube juga Itu jadi dua? Apa satu? Jadi kalo accountnya sama jadinya satu subscriber Oh iya Tapi itu jadi gabung Jadi misalnya orang subscribe di Youtube Go gabung ke pool yang sama gitu Itu antara Youtube Hmm Jadi intinya kalian gampang ketinggalan lah video-video barunya Kalo misalnya kalian subscribe juga di Youtube Go gitu Intinya itu guys Jadi yang gue simpulkan disini Youtube gue itu sangat berguna untuk kalian kalo misalnya kalian kuotanya tuh kepepet banget Satu Terus yang kedua Yang fitur sharing ini sangat berguna kalo misalnya kalian download lewat wifi dulu Itu lebih menguntungkan ya kan Yes Lebih menguntungkan lagi Terus abis udah di download Kalian biasa sharing sama temen-temen kalian Itu view apa sih Kak? Tadi belum dijelasin tuh Iya jadi tuh sharingnya ke temen-temen sekitar tuh kayak pake bluetooth gitu Oh pake bluetooth tuh Jadi gak makan kuota sama sekali Gak makan kuota lagi Enak serius ya Mantep Jadi oh iya satu lagi Kalo misalnya view kita di Youtube nih Kita nonton di Youtube Go kan Iya Itu terhitung juga seperti biasa Wah cakep Jadi di Youtube gue ada iklan gak sih gak? Ada dong Ada juga Cakep Cakep Ya udah guys itu dia guys Udah cukup dah Gue udah bingung mau nanya apa lagi Ya udah ntar kalo ada pertanyaan lagi Saya kontak-kontak aja via email ya Oke guys jadi itu dia info dari platform Youtube gue Buat kalian yang belum download Kalian download linknya ada di bawah Di bawah Di mana Kak? Di bawah Di deskripsi maksud gue Di deskripsi Oke Tinggal klik aja Tinggal langsung download Oke So itu dia Kita bakalan Keling-keling lagi di kantor Youtube Karena belum selesai nih Masih banyak yang perlu di Explore Sip Thank you banget Kak Nina Sama-sama Thank you Di rooftop sekarang ya Google punya rooftop juga guys ya Jangan cuma rumah lo doang punya rooftop Google juga punya Tenang aja Tuh liat nih Ke bawah Tuh Aduh panas ya Disini ya Gue pake Penyian panjang lagi Tuh kan Tau kan Ini langsung keliaton taman yang di bawah tuh guys Jadi kalo menurut gue kalian kalo disini Yo Kalo misalnya gue tinggal disini Sudah sangat-sangat Enak kali ya Liat dah Kalian liat ke belakang tuh langsung gedung Gedungnya ini masih digabung sama yang disini guys Ini kalo misalnya ada suara angin maaf ya Ini emang Ya begitu dah Kamera gue Seadaannya doang Ya maaf ya guys ya Ini kalian kesini nih Ini buat nedu nih Oh elah gelap Buset Ini buat nedu nih Disini nih Ini kalo buat foto-foto bagus kali Bagus nih Ya kalo mau buat foto-foto disini cakep tuh Foto priwet Kayak di Jepang gitu Kayak di Jepang gitu Kayak di Jepang gitu Kalo pada mah Singapur ya Oke ini di Ruangan terakhir Sebenernya sih masih banyak ruangan lagi Karena Ya kita cuma Dapet waktu Sebentar doang Dan ini Kau kalian liat ya Disini ada ruangan pingpong Dan disana tempat buat narsis-narsis ya guys ya Sudah dipakai tadi Sudah dipakai tuh sama Reggie Sama Karirin juga Nah Yang serunya adalah Kalian tidak keluar Tetap dapet view lagi Uuuu Jadi gak bosan gitu guys Nah guys Thank you banget buat kalian yang nonton Semoga kalian juga Make aplikasi atau Platform baru yang Diluncurkan sama Youtube Yaitu Youtube Go Itu Bakalan Berguna banget buat kalian yang Kuotanya tuh Menipis atau gimana Karena Tap-tap dapet kualita ya Kualiti Kualiti yang bagus Dari Youtube-Youtube Dari Dari video-video di Youtube Oke See you In the next vlog Bye-bye guys Hmm Apalagi ya Yaudah lah Bye-bye Mungkin dong Gigi dong Bye-bye 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 Bye-bye